Pemisah menyebarnya hoaks meletusnya Gunung Tangkuban Perahu ditanggapi penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin dan Kepala PVMPG Hendra Gunawan. B. Mahmudin mengimbau agar masyarakat tidak terpancing isu yang menyesatkan dan segera menghubungi call center 136 untuk mengetahui kondisi gunung berapi ataupun bencana lain seperti longsor yang sebenarnya. Ditemui saya berkunjung ke kantor Badan Geologi beberapa waktu lalu Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan jika ingin mengetahui berita tentang gunung berapi ataupun bencana longsor masyarakat bisa langsung menghubungi call center 136. Ia berharap masyarakat tidak langsung percaya berita yang beredar sehingga menimbulkan kepanikan. Kalau ada berita-berita waksud yang sudah disampaikan ada call center 136 jadi masyarakat yang ingin tahu apakah sebuah berita tertukuan gunung berapi atau pergerakan tanah dan sebagainya bisa ditanyakan langsung ke call center 136. Kalau penjabat penjabat seluruh itu juga bersebut. Jadi jawaban itu termasuk provinsi yang ramai bencana dan ya tentunya kita harus hati-hati tapi ya sekali lagi jangan panik tapi kita harus waspan. Sementara itu Kepala Pusat Vulkanologi dan Metikasi Bencana Geologi atau PVMBG Hendra Gunawan menyatakan saat ini semua gunung berapi di Jawa Barat dalam keadaan normal. Pihaknya pun selalu berkoordinasi dengan pihak pengelola taman tempat gunung berapi berada agar dapat segera menginformasikan jika ada erupsi yang terlihat dari alat pemantauan. Karenanya Hendra berharap masyarakat menjaga keberadaan alat pemantau tersebut jangan sampai hilang demi keselamatan bersama. Jadi sampai saat ini alhamdulillahnya di tanggungan perahu kita berkoordinasi dengan pengelola aman ya. Day by day itu sehingga kita bisa informasikan setiap perubahan. Gunungnya walaupun gunungnya statusnya normal karena bisa terjadi erupsi kreatif sewaktu-waktu tapi yang paling penting kita monitor 24 jam ada perubahan baik via WA maupun kita berkoordinasi langsung kita sampaikan ke pengelola untuk antisipasi pengunjung. Demikian pun gunung-gunung yang lain kita pastikan bahwa alat perjalanan yang baik. Nah titip pesan dari kami kita jaga peralatan untuk monitoring sama-sama jangan sampai hilang karena itu memang untuk keselamatan. Bayi pun mengapresiasi kementerian ESDM yang telah membuat portal mitigasi bencana sehingga masyarakat bisa melihat situasi di setiap daerah bencana di antaranya gunung berapi dan lokasi pergerakan tanah. Ia pun kembali menegaskan masyarakat tidak panik jika melihat potensi bencana tapi warga diharapkan lebih waspada dan dapat menyesuaikan diri. Contohnya dengan membangun rumah tahan gempa di lokasi yang rawan gempa. Budi Hartati, Bandung TV